Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini berjumpa kembali bersama channel pupus muda ini mohon maaf lama tidak buat video teman-teman ini kali ini akan pembesaran kelengkeng mata lada dan kelengkeng merah untuk buat tabran pot tapi sementara dibesarkan di tanah dulu supaya lebih cepat karena bagian penyiraman sudah ada di sampingnya itu lebih cepat sih ini yang pertama teman-teman buat bedengan dulu buat bedengan setelah buat bedengan teman-teman tanam seperti ini jadi ini awalan pertama teman-teman buat bedengan setelah buat bedengan selesai teman-teman baru menyiapkan bibit untuk ditata dulu supaya ukurannya sama dengan bibit-bibit yang lain nah yang ketiga teman-teman ini polybag dibuka seperti ini bagian bawah lalu ditanam di bagian sini nah dan penanamnya dalamnya cukup sekian aja karena penyiramannya masih utuh di bagian polybag seperti ini ini akan besar lebih cepat dibandingkan di bagian tanah ini ada berapa ini mas kiranya lima puluhan lima puluhan kelengkeng jadi lima puluh kelengkeng ini akan dibesarkan bisa ntar supaya dia berbuah disini ntar masalah dongkelan mudah karena ini hasil bedengan ntar sekian ini berarti tidak terlalu besar ntar karena kelengkeng ini sangat genja untuk dikembangkan dan di double on pot sangat cepat untuk berbuah nah jadi seperti itu teman-teman bisa lakukan cara seperti ini ini kelengkeng nah bagian samping kelengkeng ini sudah saya siapkan pupuk nah warnanya hitam karena ini dari air yang dihasilkan dari pupuk kandang nah ini pupuk kandang bagian atas kita kocor bagian atas ntar dia keluar sarinya nah ini buat penyiraman kelengkeng di samping ini jadi disirom semua untuk itu teman-teman bisa lakukan cara seperti ini ini ada variatas kelengkeng mata lada dan kelengkeng merah ini hasil dari tampel sisip ini ini belum saya buka biarkan ini sudah ini sudah kelihatan teman-teman agak dimiringkan nah itu hasil dari tampel sisip kelengkeng rubi atau disebut bisa juga disebut kelengkeng merah nah ini sudah lumayan ntar cabainya ini dijabuti aja mas biar ini sudah lumayan banyak ini sudah lumayan banyak ini kita lihat caranya sudah mas ini mas diratakan dulu terus setelah rata dibuka plastik disobek langsung seperti itu tidak apa-apa bisa disobek bagian bawah sekali aja atau disobek disobek memutar seperti itu bisa kenapa nyepeknya bagian bawah saja supaya penyiraman ini sangat mudah bagian polipik disiram aja sampai full ntar dia masuk meresap nah biasanya ada yang tanya mas kalau nggak dikasih pupuk kanan tidak ini pembesaran ini langsung dia karena ada polipiknya masih ada jadi kita kasih pupuknya bagian atasnya sini saja untuk itu ini kita lihat bareng kenapa polipik ini tidak masuk ke bagian bawah semua karena supaya pendongelan bagian bawah itu tidak lemah bagian bawah jadi dalam tanah bagian bawah dia bisa didonggel atau seperti itulah caranya cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman yang telah di channel ini terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati